Asimilan dan Wolves gelar dialog soal masa depan Rafael Leao Asimilan dan Wolves digabarkan tengah menggelar dialog untuk membahas masa depan winger Rafael Leao yang terancam bakal dijual musim panas ini Di tengah absennya Zlatan Ibrahimovic akibat cedera lutut dan sembari menunggu Olivier Giroud dan Ante Rebic kembali dari liburan pasca partisipasi mereka di Piala Eropa 2020 Leao harus kembali maju memimpil ini serang rosneri pada pertandingnya persahabatan selama pramusim ini Pemain U21 Portugal tersebut tampil sebagai striker dalam kemenangan 5-0 Milan atas Pro Sesto dalam langkah membuka pramusim dan saat menggulung Modena 5-0 pada duel setelahnya Ia pun berhasil mencetak gol dalam dua pertandingan tersebut Namun rumor mengenai masa depannya di San Siro yang memang tengah tak menentu tampaknya enggan untuk menjauh Menurut jurnalis asa Portugal Pedro Almeida, telah ada dialog terbuka antara rosneri dan Wolves terkait winger 22 tahun tersebut Namun saat ini, Sampome lebih memilih bertahan di klub Mantan bintang muda Sporting CP dan Leo tersebut merupakan target tim Liga Inggris untuk menggantikan Daniel Podense Selain itu, Marseille juga diketahui menginginkan servisnya Leo sendiri mendara di Milan pada bursa transfer musim panas 2019 Ia memang memiliki potensi besar dan beberapa kali menunjukkan kualitasnya Namun performanya selama dua musim pertamanya di klub pecenderung naik turun Karena itulah musim 2021-2022 mendatang Tampaknya bakal menjadi penentu karirnya bersama Rasa Sasari A Jika ia tidak dijual pada Mercato kali ini Piero Duomo, konfirmasi sendiri rumor ketertarikan AC Milan Gelenda muda KRC Gempiere Duomo tampaknya memberikan konfirmasi mengenai rumor ketertarikan AC Milan terhadapnya melalui aktivitasnya di Instagram Jurnalis asa Belgia Sajjata Foliari menyampaikan kepada Kalsio Mercato, Boro Seneri, tertarik mengamankan servis Duomo Pemain yang dinilai sangat tinggi oleh Geng Ia melambahkan tim mencari bakat Rasa Sasari A telah memantau sang pemain selama berbulan-bulan Dan kini mulai mengumpulkan informasi tentangnya Kini Kalsio Mercato, memberikan konfirmasi mengenai desaksisus yang beredar dari Belgia Dengan mengungkapkan bahwa gelanda 17 tahun tersebut Memang pemain yang saat ini berada dalam daftar target gila Kendati demikian, ada empat tangan yang membuat transaksi tersebut cukup sulit untuk diwujudkan sekarang ini Sang pemain pun, masuk dalam daftar catatan sejumlah kelepapan atas Eropa Sementara itu, Geng siap memacu peran transfer jika harus menjualnya pada bursa transfer musim panas ini Alhasil, kemungkinan besar Rasa Neri akan kesulitan mengikuti harganya jika banderannya terus meningkat Sementara itu, remaja berbakat tersebut memberikan kode di media sosial miliknya Dengan menanggapi story di Instagram yang mengaitkan namanya dengan rasa-rasa seri A tersebut Milan memang menaruh minat perhatian lebih terhadap talenta-talenta muda berbagai dari seluruh penjuru Untuk membangun squad tangguh di masa depan Kendati demikian, masih perlu dilihat lebih jauh apakah mereka akan benar-benar mengambil langkah Membidik dua monodek klub Belgia tersebut pada bursa transfer musim panas ini Berahim Dias ungkap alasannya perlu berterima kasih kepada Stefano Bioli Berahim Dias mengungkap alasannya berterima kasih kepada Stefano Bioli Setelah mengamankan transfer pinjamannya sekali lagi ke AC Milan dari Real Madrid Pekan lalu Rosoneri resmi mengamankan servis Dias dengan status pinjaman selama dua tahun Dengan media-media besar menyebutkan bahwa ada pilihan pembelian yang tersisip Dalam transaksi sekaligus kelas pembelian kembali untuk Los Blancos Belandaan 21 tahun tersebut berbicara kepada Milan Sivi mengenai perasaannya usaha mengamankan transfer kembali ke Milan Dan ia pun tert-menyinggung mengenai Bioli Juru taktik asal Italia tersebut telah menjadi sosok penting dalam perkembangan pemain U21 Spanyol tersebut Lantaran telah memberinya banyak jatah waktu bermain Dengan berahim, kepemimpinan sah manajerlah yang menjadi alasan kuat mengapa ia ingin kembali ke San Siro untuk kedua kalinya dari Real Madrid Setelah musim lalu, menjalani masa pinjaman di klub dan mengapa rasa-rasa Serie A tersebut begitu tangguh Persatuan tim ini semuanya berkat Mr. Bioli, sekaligus semua yang telah kami capai Belia membangun kelompok yang sangat bagus dengan pemain-pemain berpengalaman dan pemain-pemain muda yang ingin berkembang bersama, ujarnya Terima kasih kepada kami telah belajar banyak Belia mengajari kami banyak hal Dan tahun lalu, dibawah kepemimpinannya kami menjalani musim yang relatif stabil dan positif Sekarang, kami perlu berkembang lebih jauh mengikuti pelatih agar mendapat musim yang hebat lainnya Asimilan percepat proses transfer kaya hurga dari Santos Asimilan dikabarkan telah mempercepat upaya mereka untuk memboyong kaya hurga dari Santos Dalam rangka menyempurnakan posisi penyerang tengah klub Casio Mercato menyebutkan bahwa Rossoneri ingin menyempurnakan serang mereka dengan striker muda yang bisa berkembang Di bawah arahan dua veteran Zlatan Ibrahimovic dan Olivia Giroud Nama pertama yang masuk dalam daftar target direktur Paulo Maldini dari Kimasara adalah Jorge Ketetarikan tersebut bermula dari beberapa bulan lalu Namun telah menjadi negosiasi nyata dalam beberapa hari terakhir Mengingat Milan telah menawarkan tebusan senilai total 6 juta euro Atas 96 miliar rupiah plus bonus dengan harapan bisa mempercepat transaksi Dan mengamankan transfernya mengungguli klub-klub besar Eropa lain Yang juga menginginkan servis pemain muda berhasil tersebut seperti Napoli dan Juventus Tekan ini diperkirakan akan ada pertemuan penting dengan Santos yang mulanya meminta mahar 10 juta euro Atas 160 miliar rupiah agar bersedia melepas reka 19 tahun tersebut yang kontraknya akan berakhir Desember 2021 ini Ia digadang-gadang sebagai pemain dengan potensi besar Yang sudah mencapai kesepakatan dan personal dengan Rossoneri terkait transfernya ke Serie A Kini Milan harus mengelar pertemuan final dengan Santos dan Agen Horge Yang sepakat akan menerima komisi sebesar 5 juta euro atau 80 miliar rupiah Separuh dari nominal yang awalnya diminta dalam rangka menyelesaikan detail-detail transaksi sebelum benar-benar merampukan rasa tersebut musim panas ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!